Terdakwa Aziz Syamsuddin tak menerima keterangan saksi Agus Susanto yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus dugaan swap terhadap eks penyidik KPK Stepanus Robin Patuju pada Senin 13 Desember. Terkait hal tersebut, eks wakil ketua DPR RI tersebut menantang saksi Agus Susanto yang juga merupakan sopir dari Stepanus Robin Patuju untuk melakukan sumpah mubahalah. Dikutip dari tribunnews.com, tantangan itu dilayangkan Aziz karena tak terima atas kesaksian Agus yang menyebut dirinya sempat menunggu Robin Patuju untuk menyerahkan sertifikat pada 6 April 2021 lalu. Aziz menantang keterangan Agus dengan mengajak sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah sendiri merupakan sumpah tertinggi sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk melaknat orang yang bersalah karena mengingkari kebenaran dan berpotensi menimbulkan fitnah. Agus pun lantas mengamini tantangan sumpah dari Aziz dengan dalih saat itu dirinya mendapat arahan dari Robin untuk menunggu Aziz. Aziz pun masih bersikeras menyatakan jika dirinya tak pernah bertemu dengan Agus di area rumah dinasnya untuk menyerahkan sertifikat, sebagaimana disebutkan dalam BAP. Atas hal itu, Aziz menyatakan keberatan atas keterangan Agus yang menyebutkan adanya pertemuan untuk melakukan penyerahan sertifikat kepada Agus di depan majelis hakim. Kendati demikian, untuk beberapa pertemuan lainnya dengan Agus, Aziz tidak menyangkalnya seperti hal yang terjadi di Brebes. Diketahui, saksi Agus Susanto mengaku pernah menerima perintah dari Robin 47 untuk mengambil sertifikat dari tangan Aziz Syamsuddin. Akan tetapi, Agus tidak membeberkan secara detail terkait sertifikat apa yang diserahkan Aziz. Ia hanya menyebut kondisi dari sertifikat itu ketika diserahkan kepada dirinya. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa memberi suap senilai total Rp3,619 miliar kepada ex-penyidik KPK Stepanus Robin 47 dan advokat Maskur Hussein terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Atas perbuatannya, Aziz diancam pidana dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!